PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Karena Bapak Nixon itu memegang sebuah jalur di Terminal Karombasan Ternyata memang teman saya yang bilang, oh kenapa ini saya ini mau merebut jalur Jadi saya minum, paksa saya mesti kesibar jalan itu gelas Tapi setelah tiga kali baron, saya mulai sondak stabil Sondak stabil ini, saya duduk ini sondak stabil, sudah agak berpusing Akhirnya mereka terus kasih minum lagi, jadi sampai berapa kali putaran untuk minum itu Tambah lagi Baru satu senok saja Di situ, saya sondak tahu apa yang mereka perbuat Ada yang bagi dengan batu, ada yang bagi dengan kairah Ini yang mata saya, ini yang mereka cucu Jadi dia sempat keluar, dia punya bola mata ini di sini Setelah saya dikeroyok itu, itu sekitar jam-jam 10 Baru saya dilempar ke Terminal di tempat saya isi auto, isi mobil Itu dibiarkan, nyanda ada yang angkat, nyanda ada yang datang mau apa Karena mereka bilang pengkhianat tidak bisa ditolong Saya bangun kemari, ini darah sudah banyak yang keluar Ada darah yang dari lipis, ada yang dari telinga Ternyata rencana mereka, saya mau dimusnahkan Jadi karena saya tidak bisa berdiri jalan, jadi saya merangka Karena pengkhianatan di kalangan preman itu sangat bahaya Jadi mereka bilang harus dimusnahkan Dan mereka anggap saya sudah mati Waktu saya mulai melihat kehidupan saya itu Muka saya, wajah saya ini sudah rusak, mata saya sudah tidak bisa melihat Itu timbul di dalam hati saya itu dendam Untuk mau bunuh, mau balas dendam, untuk mau dimusnahkan Ada teman yang dekat dengan saya, dia bilang kalau mau balas dendam Kau juga harus punya ilmu yang sakti Begini aja Son, aku punya kenalan seorang guru yang hebat Kalau kau mau, aku bawa kau ke sana Aku mau Lex Dan teman itu yang ajak saya Cari ilmu kebal Cari ilmu-ilmu yang lain Akhirnya, saya ambil keputusan Saya harus keluar dari Manado dulu Saya mau membalaskan dendam ke mereka Kayaknya saya datang ke sini Mau minta bantuan Um Mau bergoyung sama Um Bisa Um Bisa Tapi, kamu harus melakukan banyak ritual yang sangat berat Apa kamu sanggup? Apapun saya lakukan Um Yang penting, saya mendapatkan ilmu itu Dan akhirnya suhu ini diambil saya jadi murid Dan saya dibekali dengan ilmu kebal Ya, jadi dikasih mandi Nah, disitu saya mulai berguru disitu Kira-kira saya berguru disitu Ada sekitar hampir tiga bulan Saya berguru disitu Akhirnya, disamping saya berguru Ini mata saya ini Kasih kompres dengan akar-akar dan daun-daun rebusan Ya, jadi kasih tempel disini Setelah saya disitu, sekelar disitu Baru saya berguru lagi Ya, itu belajar kungfu Ya, itu kungfu yang saya belajar sama orang Cina Ya, jadi di tempat itu saya berguru disitu sekitar 4 tahun Akhirnya setelah selesai Saya dibekali dengan kungfu Saya kembali ke menado Diselang dia menghilang Beberapa waktu kemudian Dia kembali rencananya untuk membalas Saya kembali ke menado Disitu saya mulai menunjukkan diri saya ke teman-teman yang ada di terminal Hei, mana suhu kamu? Suruh dia keluar Sudah satu minggu dia belum pulang bang Aku juga gak tau kemana dia pergi Disitu saya sudah susun rencana Untuk mulai atur strategi untuk mencari Mereka yang sudah menyakiti saya Yang sudah membuat mata saya ini rusak Bilangnya sama suami kamu ya Aku gak akan pernah lupa apa yang suami kamu lakukan ke aku Aku membalasnya Setelah saya sudah cari mereka ke rumah-rumah Ternyata ketemu Akhirnya saya ke rumah Setelah dari rumah Besoknya mau ke terminal Tapi waktu perjalanan saya menuju ke terminal Tiba-tiba saya melihat Dari jarak kira-kira 12 meter atau 15 meter itu Martin Gak nama masih ingat yang kita Ya Nixon Gak nama masih ingat? Kita pemata Mata Ganti mata Maaf Nixon Kita ngaku salah Kita fight sekarang Kenapa keinginan? So rasa kasihan, so gak rasa dendam lagi Karena so lihat di keadaan seperti itu Saya juga so terharu Jadi saya maafkan noh Karena gak mungkin lagi dia mau itu Karena sudah cacat dan so pinjang Akhirnya karena saya sudah pegang salah satu jalur Jadi saya kurang puas Saya takut jangan ada lagi orang yang mau ganggu Jadi saya harus adu kekuatan untuk melihat sampai dimana ilmu saya Yang sudah saya pelajari selama 6 tahun ini Setelah Bapak Nixon kembali Kelihatannya dia semakin jahat Dia semakin sangar Menjadi seorang yang raja tega Di situ saya mulai yakin dengan ilmu yang saya pelajari Kekuatan yang saya pelajari Di situ saya sudah yakin Ternyata ilmu saya sudah tinggi Non, kopi satu Setelah saya dapat pegang jalur Salah satu jalur di terminal Hidup itu enak Karena sudah ada anak buah Jadi tinggal store kepada saya Sehingga merasa hidup ini sudah enak Sudah terpenuhi segala kebutuhan Nama saya sudah disegani di terminal itu Jadi periman-periman juga tidak bisa lagi mengganggu saya Dan juga oknum dari polisi yang minta Itu sudah takut tidak lagi meminta jatah lagi Beberapa orang datang cari saya dan ingin menemui saya Tapi waktu masih jarak 10 meter itu saya rasa Hawa yang lain Sesuatu yang lain Biasanya itu kalau Kalau dia berilmu Ilmu tinggi Itu biasa terasa Tapi kalau ilmu rendah itu enak terasa Shalom Waktu mereka bilang shalom itu saya enak tahu Apa arti shalom dan apa itu shalom Ketika mereka sapa dengan kata shalom Itu langsung mau pegang tangan Lebih karena semua dekat Jadi mereka unurkan mereka punya tangan Untuk memegang Saya belum sambut tangan mereka Karena saya pikir Torampik kebiasaan Kalau orang pegang tangan begitu Itu mau adu ilmu Saya juga langsung Baca saya punya mantra Saya baca mantra Karena saya punya mantra Itu ada 3 tingkatan Tingkat pertama itu Kalau saya baca 50% Itu dia punya tulang-tulang itu retak Kalau saya baca 75% Urat-urat itu akan putus Kalau 100% itu saya baca Saya punya mantra Itu dia punya hati akan hangus Jadi waktu pegang tangan Terpaksa saya harus baca Saya punya mantra Akhirnya saya baca 50% Waktu 50% Saya lihat Bapak itu tidak terjadi apa-apa Tidak ada perubahan Waktu saya baca 75% Bapak ini tidak terpengaruh apa-apa Malah Bapak ini lebih kuat Pada waktu 100% Saya jatuh Dan saya sudah tidak bisa berdaya lagi Dan Bapak ini perkenalkan namanya Dia bilang begini Saya adalah pendeta Waktu saya sudah terjatuh Sudah terkaper Baru Bapak itu bilang Ada yang keluar dari mulutnya Itu yang saya tidak duga Saya tidak pikir apa yang dia mengatakan Tapi dia bilang begini Tuhan Yesus mengasihi Ngana Ngana ikut Pak kita sekarang Mari Tiga kali dia sebut Yesus mengasihimu Disitu air mata saya jatuh Dan saya tidak bisa menahan air mata saya itu Karena dia bilang Yesus mengasihimu Karena saya tidak pernah merasakan Kasih dari kecil Sampai saya besar itu Saya tidak pernah merasakan Kasih atau mendengar Kasih pun tidak pernah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Punya kasih yang luar biasa Tidak melihat latar belakang saya Tidak melihat siapa saya Tapi kasih itu Mampu Mampu Kehidupan saya yang lalu-lalu itu Saya menyesal memang Mampu Tidak melihat siapa dari dulunya itu Tidak ada gunanya Yang bisa mengucap syukur Yang bisa mengucap syukur